Tahun ini, Xiaomi meluncurkan banyak sekali varian dari Redmi Note 13. Mulai dari varian biasa dengan sub-varian 4G dan 5G-nya, varian Pro dengan sub-varian 4G dan 5G-nya juga, dan terakhir yaitu varian Pro Plus. Kalau dipikir-pikir, kenapa jadi mirip kayak Realme ya? Pakai Pro Plus segala gitu. Kemarin kita udah bahas soal varian biasanya. Nah sekarang saya mau bahas varian yang Pro-nya. Cuma kebetulan saya cuma punya yang versi 5G-nya aja. Jadi nggak bisa ngebandingin dengan versi 4G-nya. Versi 5G ini pakai SOC Snapdragon 7S Gen 2. Berbeda dengan varian 4G-nya yang ternyata masih menggunakan Mediatek Helio G99 Ultra. Di Xiaomi ada Ultra, di Infinix ada Ultimate. Apalah itu? Mungkin buat yang belum tahu, G99 Ultra ini adalah SOC hasil modifikasi Xiaomi yang mereka klaim meningkatkan performa image processing-nya. Dan SOC ini sudah digunakan oleh Poco M6 kalau nggak salah. Sebenarnya saya punya sebuah pertanyaan yang terus berputar di kepala saya soal banyaknya varian dari Xiaomi Redmi Note 13 yang muncul di awal tahun ini. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus dibuat banyak sekali versi dan pilihan? Kalau toh pada akhirnya, gap harga antara varian 4G dan 5G itu cuma sedikit. Kecuali kalau memang mau dibikin banyak varian untuk mengisi celah-celah kecil di setiap segmen seperti yang dilakukan oleh Oppo misalnya. Mereka membuat smartphone di semua lini harga mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, dan seterusnya. Nah, ini kan nggak ya? Antara varian tuh bedanya cuma 300-400 ribu aja, yang mana menurut saya ya terlalu tipis gap-nya gitu loh. Memang sih, uang 400 ribu juga nggak bisa dibilang sedikit. Tapi kita kayak udah bisa nebak gitu loh, mana yang akan lebih dipilih sama konsumen. Apalagi, hasil dari ngadu Redmi Note 13 varian 4G dan 5G kemarin, sangat terlihat jelas kalau varian 5G terlihat lebih baik. Walaupun saya yakin, pada akhirnya konsumen juga yang menentukan mana yang akan mereka beli. By the way, ini sih cuma undang-undang saya aja ya. Balik lagi soal apa ini, untuk desainnya masih terlihat mirip-mirip dengan varian yang lain, dengan set-set 3 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Jujur, saya agak kurang serak sebenarnya dengan desain kamera di hape ini. Tapi saya suka bagaimana finishing dan warna hape ini. Entah kenapa, walaupun frame hape ini terbuat dari plastik, tapi waktu digenggam tuh kerasa kayak apa ya, enak aja gitu loh, enak banget, mewakannya itu berasa gitu loh. Terutama bagian back covernya yang punya finishing matte yang kayak gini ya. Nyaman digenggam dan nggak ramah sama sidik jari. Balik soal desain, sebenarnya sulit untuk menjadikan bagian desain ini sebagai pertimbangan utama saat mau membeli si hape. Karena sekali lagi, desainnya tidak terlalu menonjol, terlihat biasa saja, tapi saya nggak bilang jelek ya. Bahkan mungkin menurut saya bagus, hanya saja memang biasa aja gitu loh. Dari semua varian, bentuknya sama banget gitu loh. Bahkan nggak cuma untuk Xiaomi. Desain begini itu dipakai sama Realme juga, sampai Infinix bahkan. Jadi kayak desain secita umat gitu loh. Yang sama bedanya itu cuma finishing bagian belakangnya aja gitu. Sama beberapa perintilan-perintilan tambahan, yang mana sekali lagi garis desainnya tetap mainstream. Yang sedikit membedakan hape ini dengan hape-hape lain, berdesain mirip adalah softcase berwarna abu-abu tua yang menurut saya justru keren. Dan nggak khawatir si softcase akan menguning untuk jangka waktu yang panjang. Lanjut ke layar, hape ini punya layar berukuran 6,67 inch dengan panel AMOLED dan punya refresh rate 120Hz. Spesifikasinya persis seperti dua varian yang kita bahas sebelumnya. Cuma kecerahan layar di hape ini lebih tinggi dengan kedalaman warna yang lebih tinggi juga, yaitu 12 bit. Sebuah layar yang sangat colorful, yang mana jarang kita temukan mid-range dengan warna layar sedalam ini. Punya resolusi yang lebih tinggi dibandingkan Full HD+, yang mana mereka mengklaim kalau resolusinya adalah 1.5K atau lebih tepatnya 2712 x 1220 piksel. Dan saya akui layar di hape ini sangat tajam. Dan spesifikasinya pun tertulis kalau kerapatan layarnya mencapai 446 ppi. Kacanya sendiri sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus ya, yang lazimnya akan kita temukan di hape-hape flagship. Kenyataannya di mata saya, layar hape ini memang bagus reproduksi warnanya. Secara kasat mata mirip dengan layar handphone flagship ya, dengan tingkat saturasinya yang cukup tinggi khas panel AMOLED. Kita juga bisa nonton konten HDR di layar hape ini, karena sudah support Dolby Vision. Dan layar ini punya responsibilitas yang cukup bagus menurut saya. Saya tes main real drum, delay-nya nyaris tidak terasa. Saya masih menggunakan kata nyaris, karena saya merasa responnya masih belum se-real-time layar dari hape-hape flagship, seperti Samsung Galaxy S24 Ultra dan iPhone 13 Pro Max, yang kebetulan daily driver saya. Tapi micro delay-nya masih bisa saya toleransi dan masih masuk kategori cepat. Seperti yang saya mention tadi, hape ini menggunakan Snapdragon 7S Gen 2, SoC yang sama dengan yang digunakan Poco X6. Performa hape ini menurut saya ngebut untuk sebuah SoC mid-range. Hasil antutunya mencapai angka 500 ribuan dan angka-angka yang didapatkan dari beberapa aplikasi benchmark juga, menurut saya cukup memuaskan. Satu catatan penting yang mungkin kalian harus tahu adalah, Snapdragon 7S Gen 2 ini mengalami throttling yang cukup lumayan, sekitar hampir 10%. Biasanya, kasus throttling disebabkan oleh kurang maksimalnya sistem pendinginan pada SoC-nya. Pihak Xiaomi pun tidak menjelaskan jenis pendinginan apa yang digunakan di hape ini. Saya juga nggak nemu informasi terkait sistem pendinginan di website mereka. Jadi, solusinya untuk mengatasi ini ya kalian bisa menggunakan pendingin eksternal, yang mana kalian bisa beli dengan harga yang terjangkau menurut saya. Kalian bisa beli ini di toko-toko online dan murah sekarang gitu. Jadi, bisa dipakailah solusi itu supaya dia lebih dingin. Storage di hape ini menggunakan YFS 2.2, yang mana bisa membaca dengan kecepatan 694 MB per second, dan mampu menulis dengan kecepatan 449 MB per second. Sensor fingerprint di hape ini terletak menyatu dengan layar. Yang unik lagi, ada sebuah fitur yang bisa membaca sidik jari kita untuk detak jantung kita dengan memanfaatkan in-screen fingerprint ini. Jujur ya, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana cara kerja pemantau detak jantung di sensor fingerprint di hape ini. Saya coba membandingkannya dengan smartwatch saya, hasilnya ternyata lebih rendah. Kalau saya pribadi lebih percaya dengan hasil yang ditangkap smartwatch ya, karena menggunakan sensor yang notabene-nya memang didesain untuk membaca detak jantung kita. Jadi saya merasa, fitur ini bukanlah fitur esensial yang bisa dijual. Melainkan hanya fitur gimmick belaka, yang saya juga yakin, nggak semua orang akan pakai. Masalahnya, Xiaomi nulis fitur ini di website mereka, seolah ini adalah fitur utama dan jadi salah satu key selling point atau daya tarik dari hape ini. Gimana ya? Lanjut ke fitur esensial, IR blaster, NFC multifunction, dan jack audio 3,5mm masih bisa kita temukan di hape ini. Hape ini juga sudah punya sertifikasi IP54 yang bikin dia tahan terhadap cipratan air dan debu. Untuk baterainya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ini punya baterai sebesar 5100 mAh dengan dukungan turbo charging 67 Watt. Dalam pengujian, baterai ini bisa bertahan hingga 13 jam non-stop penggunaan, yang mana menurut saya ini lumayan lawet gitu. Baterai yang cukup besar di hape ini juga bisa terisi penuh dalam waktu 55 menit aja menggunakan fast charger yang disertakan dalam paket penjualan. Untuk software, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ini belum menggunakan versi terbaru. Dia masih menggunakan MIUI versi 14 dengan basis Android 13. Tapi saya yakin tidak butuh waktu lama sampai akhirnya hape ini akan dapat update HyperOS. Lanjut ke kamera. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ini punya ukuran kamera yang sangat besar menurut saya. Mencapai 200 megapiksel. Saya agak bingung sebenarnya. Kenapa perang megapiksel ini masih terus-terusan terjadi ya? Karena saya yakin, kita semua tahu kok bahwa kualitas foto itu tidak tergantung dari jumlah piksel yang bisa ditangkap. Walaupun kita meyakini ada teori, semakin besar piksel yang bisa ditangkap dalam sebuah foto, maka semakin tajam pula foto yang akan dihasilkan dalam skala jepret. Sebenarnya tidak berlaku untuk semua kondisi sih. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat foto dengan resolusi tinggi akan terlihat lebih tajam. Saya itu punya pendapat lain soal kenapa hape ini punya kamera sampai 200 megapiksel. Menurut saya, pada dasarnya orang Indonesia itu suka dengan sesuatu yang besar ya. Mereka suka hape dengan layar yang besar, mereka suka dengan RAM-nya besar, mereka suka dengan baterai yang besar, dan mereka suka kamera yang besar-besarlah pokoknya. Nggak usah loh ngomongin secara detail soal manfaat dari besarnya angka-angka yang ditawarkan. Mereka lebih peduli bahwa produk yang akan mereka beli punya angka-angka yang sangat besar. Dan percaya atau nggak, strategi begini selalu berhasil di Indonesia. Karena sepertinya memang, orang Indonesia itu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Itu pendapat saya aja loh ya. Kamera 200 megapiksel itu bisa menangkap foto dengan resolusi 16.384 piksel x 12.288 piksel. Dan itu adalah resolusi yang sangat besar. Keuntungan punya resolusi yang besar adalah kita bisa dengan luasa melakukan cropping terhadap foto tanpa khawatir akan kehilangan ketajamannya. Secara default, HP ini menangkap foto dengan resolusi 12 megapiksel. Untuk bisa menggunakan resolusi secara utuh, kita perlu memilihnya secara manual. Kualitas fotonya menurut saya cukup oke. Masih belum sampai kualitas flagship memang, tapi sudah sangat bisa dipamerin di media sosial. Patienasinya lumayan akurat, karena beberapa kali foto yang saya ambil, warnanya tidak jauh melenceng. Untuk detailnya, kalian bisa lihat sendiri. Detailnya masih cukup baik, walau fotonya hanya diambil di resolusi 12 megapiksel. Overall, kualitas kamera dari HP ini cukup memuaskan. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ini punya OIS, atau Optical Image Stabilization, yang bikin foto yang ditangkap jadi lebih stabil. OIS ini kepake banget waktu kita mau ambil foto lowlight, dan terbukti, foto-foto lowlight yang ditangkap pakai HP ini terlihat bagus dan tajam, plus minim noise. Kamera keduanya sendiri punya resolusi yang cukup timpang, dimana resolusinya hanya 8 megapiksel. Terus hasil fotonya menurut saya juga nggak terlalu bagus, dan nggak begitu tajam ya. Hal yang wajar, mengingat resolusinya hanya 8 megapiksel, sedangkan kamera ketiganya beresolusi 2 megapiksel berjenis makro. Mungkin ada dari kalian yang merasa kamera ini berguna, seperti beberapa teman-teman yang saya baca di kolom komentar waktu lalu ya. Tapi untuk saya pribadi, lensa ini nggak berguna dan nyaris nggak kepake sama sekali gitu loh. Jangankan HP ini yang cuma punya 2 megapiksel, kamera makro 12 megapiksel punya iPhone aja, 3 tahun pake HP ini saya nyaris nggak pernah pake loh. Karena kalau dipikir-pikir ya, buat apa gitu loh. Sedangkan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel, dan punya kualitas yang menurut saya lumayan oke. Terutama saat mengambil foto selfie di kondisi terang. Kameranya sendiri fix focus ya, saya cuma ngerasa tone warna yang ditangkap dari kamera depannya terlalu flat, dan cenderung pucat gitu. Kayak kurang tinggi aja gitu saturasinya. HP ini dijual dengan harga 4 jutaan lebih sedikit, yang mana menurut saya? Dengan spesifikasi yang ditawarkan, ini termasuk murah ya. Pokoknya seperti Xiaomi yang sebelum-sebelumnya lah, yang tetap menawarkan suatu yang lebih dari yang kita bayarkan. Kesimpulannya, saya suka sama HP ini. Desainnya cantik, layarnya bagus, performanya oke, buat main game-game berat juga masih terasa cukup lancar, baterainya awet, dan kameranya sudah lebih dari cukup. Gimic 200 megapikselnya, sudah bisa dipastikan sangat menggoda, khususnya untuk kaum mendang-mending. Keluangan saya soal iklan yang muncul di sistem operasi mereka juga, bukan sebuah masalah yang akan terus dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa sedikit diabaikan untuk sekarang. Lalu, apakah HP ini layak buat dibeli? Menurut saya, sangat layak buat dibeli. Kalau ada budgetnya. Yaudah, segitu aja review singkat saya soal Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit, dan adios. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.